Edi Mulyadi resmi ditahan tagar arteria kebal hukum jadi trending netizen terulang lagi ketidakadilan Coba kita bacakan ya Seputar tangsel.com Polisi resmi menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian pada Senin 31 Januari 2022 Tak hanya disajadikan tersangka, Edi Mulyadi juga langsung ditahan di rutan Bares Krimbori Hingga 20 hari ke depan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara Allahu Akbar apa yang membuat dia harus 10 tahun penjara ya Bahwa MPR mau bikin tab untuk mengikat MPR berikutnya Itu yang gak boleh di dalam demokrasi tidak boleh Rezim hari ini mau mengikat rezim yang akan datang itu namanya Dungu namanya Konteks FA tidak ada konteksnya sama sekali Tiba-tiba muncul itu Konteks yang lain DS juga gak ada konteksnya tiba-tiba muncul pernyataan seperti itu Jadi kita harus lihat sesuatu itu ada konteksnya Nah tetapi orang tidak melihat konteks percakapannya tapi yang dilihat adalah butir percakapannya yang bisa dilihat sebagai sebuah hal yang ya katakanlah dipersoalkan atau diperkalkan ya Jadi kalau ujaran kebencian itu maksimal 6 tahun ya Kalau berita bohong yang memunculkan keonaran 10 tahun tapi keonarannya dimana Edi Mulyadi diketahui dilaporkan atas kasus juga ujaran kebencian yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak ya itu 6 tahun maksimalnya ya menurut undang-undang ITE Pasal 28 ayat 2 kalau tidak salah Ditetapkannya Edi Mulyadi menjadi tersangka dan ditahan membuat netizen turut membandingkannya dengan kasus yang menjerat politisi PDIP Arteria Dahlan Bahkan seruan tagar Arteria Kebal Hukum jadi trending di Twitter sejak Selasa 1 Februari 2022 pagi Arteria Dahlan diketahui dinilai melakukan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sunda atas pernyataannya Yang meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati yang berbahasa Sunda diganti Netizen turut hairan dengan penegakan hukum yang terjadi karena Arteria Dahlan yang dilaporkan lebih dulu justru terkesan penanganannya lambat Sementara Edi Mulyadi sangat cepat Antara Edi Mulyadi dan Arteria Dahlan Pengamat hukum tak bisa menyentuh mereka yang pro pemerintah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review EPR Ujang Komarudin menyoroti perbedaan dua kasus yang sama-sama nyaris sama Yang ini sama-sama diduga melakukan ujaran kebencian dengan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan Antara Edi Mulyadi dan politisi PDIP Arteria Dahlan Sementara Edi sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan Polisi terkesan cepat merespon kasus Edi Mulyadi Sementara kasus Arteria Dahlan terkesan belum ditangani Ini yang menjadi pertanyaan publik Hukum seolah-olah tak bisa menyentuh mereka yang pro pemerintah Ini catatan hukum yang masih belum memihak keadilan Kata Ujang Komarudin saat dihubungi Selasa 1 Februari 2022 Untuk itu kata Ujang Pemerintah agar tidak dinilai tidak adil Maka harus segera memaparkan mengapa terkesan Ada beda penanganan hukum antara yang pro pemerintah dan yang bukan pro pemerintah Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan penegak hukum Agar menjadi maruah keadilan ucapnya Karopenmas Divisi Humas Polri Brigen Pol Ahmad Ramadan meregaskan Penahanan tersangka ujaran kebencian Edi Mulyadi sudah sesuai prosedur dan peraturan berundang-undangan Penyidik sudah menjalankan tahapan penyidikan sesuai dengan prosedur dan aturan berundang-undangan Kauhab Ujar Ahmad Ramadan Pihak Edi Mulyadi pertanyakan Mengapa Adi Armando Zengribo Arteria dihalan tak pernah dipanggil polisi Kuasa hukum Edi Mulyadi membeberkan alasan kelayanya berhalangan hadir saat dipanggil penyidik breast cream Mabes Polri pada Jumat 28 Januari 2022 lalu Kuasa hukum juga menginformasikan bahwa penyidik telah menjatuhalkan pemanggilan ulang pada Senin 31 Januari besok Kuasa hukum juga menginformasikan bahwa penyidik telah menjatuhalkan pemanggilan ulang pada Senin tanggal 31 Januari besok Namun kuasa hukum pun mempertanyakan mengapa pihak kepolisian tidak pernah memanggil figur-figur yang dekat dengan rezim Padahal figur tersebut beberapa kali juga diduga melakukan sikap yang sama dengan Edi Mulyadi yakni menyinggung suku dan etnis lainnya Hal ini simpakan pengacara Edi Mulyadi Juju Purwanto dalam pernyataan video yang diterima Selama ini kami lihat kalau mereka yang selama ini dekat dengan pihak resim penguasa Sama sekali belum dilakukan satu pemanggilan Pemanggilan polisi kata Juju Purwanto Ia mencetokan nama-nama yang sudah pernah dilaporkan ke polisi namun menurutnya tidak pernah dipanggil Misalnya adik Armando, Abu Janda atau Arteria Dahlan sebagai anggota DPR Saya tidak melihat adanya pemanggilan secara formal dari Mabes Polri atau pihak kepolisian dalam hal ini ujaran kejen Juju Purwanto juga mempersoalkan sosok Zen Asegaf alias Habib Kribo Yang juga kontroversial di sosial media dan pernah dilaporkan ke polisi Demikian juga yang selalu ramai di medsos seperti Habib Kribo Walaupun beberapa kali mereka, mereka itu dilaporkan masyarakat Tetapi kami tidak pernah melihat mereka dipanggil secara formal oleh pihak penyidik Untuk memeriksa mereka-mereka itu, tukasnya Dia berharap pihak kepolisian dapat memperlakukan secara setara kliennya Maupun para figur-figur yang dekat dengan resim penguasa Kami tetap berharap bahwa mereka bisa diperlakukan secara hukum yang sama Namun, berdasarkan catatan, Adi Armando yang juga dikenal sebagai pakar komunikasi Pernah dipanggil dan diperiksa polisi dalam kasus Mimik Gubernur DKI Jakarta pada 2019 Pemeriksaan tersebut, Adi Armando berlangsung pada Rabu 20 Mei 2019 Sementara itu, Abu Janda atau Permadi Arya juga pernah diperiksa beres Kimpor Lurie Pada 4 Februari 2021 Permadi Arya diperiksa dalam raporan dugaan ujaran ria rasialisme Terhadap mantan komisioner Kolnasham, Natalius Bigai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!